Selamat sore Minggu ini gue kembali dengan moto vlog Dan bukan sekedar jalan-jalan doang Tapi gue mau ngasih liat ke kalian proses custom sebuah motor Kemarin ada orang yang datang ke bengkel dengan motornya Yamaha Scorpio Dan dia bilang dia bosan dengan desain Scorpio yang biasa aja Akhirnya dia minta kita untuk mengubah motornya Menjadi motor Jeep style yang keren Dan seperti apa detailnya? Mari kita liat langsung prosesnya dari 0 sampai test ride Motor ini datang dalam keadaan mengenaskan karet dimana-mana Dan kropos dimana-mana Langkah pertama yang kita lakukan adalah Membretelis semua bagian dari motor ini Lalu mengubah sok depan menjadi upside down Biar lebih gagah Lalu velg dan ban juga kita ganti Karena ban aslinya tipe sport Tidak cocok untuk motor Jeep style Akhirnya kita ubah jadi ban yang batikannya lebih kasar Lalu kita juga mengubah frame Kita potong-potong bagian belakang frame Agar tidak nungging Karena Jeep style ciri khasnya adalah rangkanya flat dari tangki ke belakang Jadi kita ubah buntutnya Kita buatkan rangka baru Lalu kita last Dan kita repaint semua Kita juga ubah tankinya dengan tanki yang lebih cocok untuk Jeep style Habis itu kita repaint semua Dan kita pasangkan kembali Mungkin semuanya terlihat sederhana Padahal ini menghabiskan waktu kurang lebih Satu bulan Dan sekarang adalah waktunya untuk proses di motor Semoga tidak cuma keren bentuknya Tapi juga tidak nyaman dikendarain Mari kita coba Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oh keren bensin ya Asalaam Bukalah Aduh Oke Olahraga Nah sekarang review test ride Karena ini motor setangnya sudah diperlebar Jadinya handling jadi lebih ringan Belok lebih henteng Lalu shock breaker upside down depan juga membuat motor jadi lebih stabil Kalau urusan performa mesin Kalau urusan performa mesin karena ini tidak ada yang diubah dari mesinnya Ya sama aja kayak mesin Scorpio Tapi masih tetep lebih menyenangkan dibanding motor yang CC nya lebih kecil Scorpio cukup gede ya 220 cc kalau gak salah Terus suspensi belakang juga masih pakai suspensi standar Scorpio masih empuk-empuk saja Lalu soal kelengkapan lalu lintas masih oke juga Lampu sen masih ada lampu utama masih ada lampu rem masih ada Jadi naik ini motor secara mesin masih sama kayak standarnya Tapi secara riding bener-bener udah mewakili IGF style Nyaman Halo setelah kurang lebih sebulan akhirnya motor Scorpio yang kita utakatik dari standar jelek Sampai akhirnya sekarang jadi kayak gini Keren Dan sekarang kita ketemu lagi sama dedeng kok Tertitu custom semoga gak bosen-bosen ya Cuman dia emang yang utakatik Bang Erwan ceritain tentang motor Scorpio ini Konsepnya apa Ini konsepnya jump style Jump style Iya Awalnya motornya ngebang kayak Gak kepake motornya Iya udah karatan dimana-mana Terus orangnya bingung mau diapain Habis itu kebetulan temennya anak sini juga Jadi ya dianjurin buat plastik seperti ini Bukan dianjurin tapi diracunin gue yakin Itu dia Jadi ini total repaint job Iya Apa aja yang udah diganti bang Total semua Abang Elah Sock blacker depan Spock for belakang Sama rubah frame Budgetnya berapa ini kira-kira untuk bikin motor kayak gini Ini budget kemarin karena depannya pakai upset Sekitar 16an Karena sok depan paling mahal ini Iya betul Terus kalau misal ada anak-anak yang mau nyoba Apa namanya custom motor juga Scorpio juga nih Iya Tanpa upset down kira-kira budgetnya berapa tuh Ya mungkin sekitar 12-13 lah Konsep sama ya Iya Oke Terus untuk mesin gak diapa-apa ini Mesin standar ting-ting Standar ting-ting Iya masih enak juga sih Tadi Terus kenapa milih setang yang lebar Biar handlingnya lebih enak Hmm Tanky dibikinin disini gak tuh Iya betul Oke Sip Yaudah kalau gitu Makasih untuk waktunya Nanti kita bakal Ini Bang Erwan lagi sibuk Sekarang ada project lain lagi bikin monkey roda 3 Kita lanjut aja yuk bang yuk Ayo Yuk mari Bentuk love Bentuk love Joknya habis kehujanan ya Apes sama Oke Hop roll di motor Nyenengin Walaupun apes 2 kali Sial Tadi Bensin gue kira habis ternyata keran ditutupnya Sekarang Kenapa basah Ape color ternyata Joknya habis kehujanan Kesola